Intro Perkembangan teknologi, industri maupun pembangunan tidak bisa dihindari termasuk rencana realisasi kawasan rebana sehingga tantangan dan peluangnya harus dipersiapkan Khususnya di kota Cirebon yang disebut kota perdagangan dan jasa Dampak dari rencana kawasan rebana diharapkan dapat berimbas positif bagi masyarakat baik dari segi perekonomian, sosial, dan lainnya Hal yang perlu diperhatikan dengan mempersiapkan kualitas sumber daya manusia agar bisa memiliki keterampilan dan keahlian sehingga pelatihan dan lainnya harus digencarkan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia Nah kenapa ini menjadi penting di rebana ini? Karena kita lihat bahwa daya dukung di ibu kota saat ini kan sudah semakin menurun ya Daya dukungnya, sedangkan jumlah manusia ini kan akan disarankan Nah kalau kawasan rebana dibangun tanpa penyiapan SDM Ini dari sana pindah semua ke sini, nah kita di sini yang mungkin bisa terjadi banyak pengangguran Jadi penonton aja ya Nah ini makanya kita perlu berbagai strategi besar nih Jadi pembangunan ini kita lihat bahwa termasuk nanti sampai kereta cepat Jakarta-Bandung kan Dan itu kan akan dilanjutkan tuh Jakarta-Surabaya Diharapkan ke depan geliat perekonomian bisa terus meningkat termasuk usaha-usaha kecil Husan Sadra, RCTV, Cirebon Diharapkan ke depan geliat perekonomian bisa terus meningkat